Kalau awalnya disuruh nyanyi lagu cinta-cinta, lagu-lagu pop yang dulu-dulu, mungkin aku udah gak mau nyanyi lagi gitu loh. Aku lagi mau rilis single lagu terbaru aku untuk ibu, karena ibu aku meninggal tahun lalu. Jadi ini lagu aku dedikasikan untuk orang tua, agar orang-orang pendengar lagu ini selalu ingat akan kasih sayang orang tua. Jadi akan sama atau beda yang teman-teman kemarin juga ya? Lagu ini buat aku lebih sakral sih, karena kan ada tujuan gitu loh. Aku nyanyiin lagu ini, aku rilis lagu ini karena niat aku juga agar semua orang selalu ingat akan kasih sayang orang tua. Jadi bukan, aku rilis ini bukan mau apa ya istilahnya mau bangkit dari karir lagi atau mau nyanyi yang gimana gitu. Itu gak lebih ke situ, lebih ke respect terhadap orang tua, makanya aku rilis lagu ini. Lagu ini cepet banget, kita ada obrolan untuk proses aja Agustus kok. Agustus, tek vokalnya pas ulang tahun Mami Aku, lagu ini dirilis pas ulang tahun dari pencipta lagunya Pak Mans. Jadi memang ini bener-bener proyek kasih ya istilahnya ya. Bahkan royalti dari lagu ini akan 100% disumbangkan untuk Panti Jombo dan Lansia dan orang-orang yang membutuhkan. Bos label aku yang minta untuk aku nyanyi lagi, dia ada proyek, dia ada lagu karangan dia, lagu tentang ibu. Dan aku mau, kalau awalnya disuruh nyanyi lagu cinta-cinta, lagu-lagu pop yang dulu-dulu mungkin aku udah gak mau nyanyi lagi gitu loh. Cuman ini untuk orang tua kok pas gitu Mami Aku meninggal tahun lalu, makanya ada semangat akhirnya tergerak gitu loh. Hati oke lah, kerja lagi deh gitu. Ini kemarin udah launching tanggal 18 Oktober, cuman masih di Youtube ya. Nantinya tunggu akan in proses, nanti bakal ada di Juk, ada di iTunes, dan lain-lain. Cuman ini masih apa ya, soft launching dulu lah, ngeliat gerakan pasar dulu gitu. Terima kasih telah menonton!